Remnan Cloud, maukah Anda memberitahu kami tentang ceramahnya? Seorang siswa bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, sisa Cloud, beritahu kami obat apa yang diberikan kepala instruktur kepada Anda. Anda mulai berkultivasi segera setelah Anda kembali. Siswa lain sangat bersemangat. Apa yang kepala instruktur katakan kepadamu? Siswa lain bertanya dengan penuh semangat. Sisa Cloud mengangkat bahu dan tersenyum. Tidak ada komentar. Jangan pelit, para siswa langsung kecewa. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya, kata Remnan Cloud tak berdaya. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Bahkan tidak, seorang siswa bertanya dengan kaget. Tidak, sisa Cloud menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Saat itu, ekspresi seorang siswa berubah drastis. Dia menatap sisa awan dengan mata terbelalak dan berkata tak percaya, awan sisa. Kekuatan jiwamu telah meningkat pesat. Itu jauh melebihi milikku. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apa? Ekspresi siswa lain berubah drastis. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kekuatan jiwa Remnan Cloud telah semakin kuat. Apakah aku melihat sesuatu? Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat setelah berkultivasi selama tiga hari. Seru siswa lainnya. Kekuatan jiwa yang sangat kuat. Dia akan menembus level kaisar ilahi. Mata siswa lain hampir keluar. Remnan Cloud hanya tersenyum tipis saat melihat ekspresi kaget para siswa. Dia tidak merasa bangga sama sekali. Remnan Cloud tahu bahwa ini hanya hasil dari waktu setengah bulan. Apalagi ini baru permulaan. Ini bukan waktunya untuk bangga. Namun, keterkejutan para siswa membuat Ken Yun semakin mengakui dan menegaskan kemampuan Feng Wu Chen. Remnan Cloud tidak terlalu memperhatikan mereka dan langsung pergi ke pavilion alkimia. Oh, bukankah ini awan sisa? Anda bebas datang ke pavilion alkimia. Bukankah kepala instruktur mengajari Anda? Oh iya, aku hampir lupa. Kepala instruktur hanya mengajar selama empat jam. Jika dia tidak punya waktu, dia tidak akan datang. Sepertinya dia tidak akan datang hari ini. Begitu Remnan Cloud memasuki pavilion alkimia, seorang murid alkemis dewa-dewa mengejeknya. Haha, siswa lainnya tertawa. Remnan Cloud tidak merasakan apapun saat menghadapi ejekan para siswa ini. Sisa Cloud mengangkat bahu dan tersenyum. Iya, kepala instruktur hanya mengajar selama empat jam. Saya baru berkultivasi selama tiga hari. Kekuatan jiwa saya sudah melampaui kalian semua. Apa? Kekuatan jiwa telah melampaui kita semua. Begitu Remnan Cloud mengatakan itu, para siswa yang sedang memurnikan pil semuanya terkejut. Alam Raja Dewa Puncak. Jika mereka tidak melihatnya, mereka tidak akan tahu. Tapi begitu mereka melakukannya, enam atau tujuh siswa itu ketakutan. Saya hanya punya empat jam waktu mengajar. Tiga hari. Bahkan siswa paling bodoh pun bisa mendengar sarkasme dalam kata-kata Remnan Cloud. Wajah ke enam atau tujuh siswa itu langsung berubah menjadi garang, dipenuhi amarah yang luar biasa. Ke Memasukkan begitu banyak ramuan obat ke dalam tungku pil sekaligus, bisakah dia mengendalikannya? Seorang siswa bertanya dengan ragu. Hasiat obat setiap ramuan obat berbeda-beda. Bukankah itu menghancurkan ramuan obat dengan memasukkan semuanya sekaligus? Omong kosong, bagaimana dia bisa memurnikan pil seperti itu? Tidak mungkin. Sepertinya itu adalah bimbingan kepala instruktur. Dia menyesatkan para siswa. Alkemis Kaisar Dewa yang mana? Tidakkah mereka mengetahui prinsip paling dasar dari hasiat obat yang saling melawan? Para siswa menggelengkan kepala. Tidak ada yang optimis dengan metode pemurnian Remnan Cloud. Namun, setelah lebih dari sepuluh menit, masih belum ada asap yang keluar dari tungku. Tidak ada bau terbakar. Sebaliknya, ada energi spiritual yang kuat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ramuan obat tidak dibakar. Apakah ini suatu kebetulan? Atau itu keberuntungan? Hasiat obat dari ramuan obat tidak saling bertentangan. Sebaliknya, mereka bergabung satu sama lain. Sungguh energi spiritual yang kuat. Dia memasukkan begitu banyak tanaman obat sekaligus. Bagaimana Remnan Cloud membakarnya? Itu tidak mungkin. Merasakan energi spiritual yang kuat, para siswa tercengang. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Bang, bang, bang. Saat mereka terkejut, tungku para siswa meledak satu demi satu, mengeluarkan asap hitam tebal. Namun, meski pilnya meledak, mereka tidak bangun sama sekali. Mereka masih menyaksikan Remnan Cloud dengan kaget. Setengah jam kemudian, tanaman obat dibakar. Remnan Cloud sedang mengekstraksi esensi cairan obat dan mengembunkan pil pada saat yang bersamaan. Dia mengekstraksi cairan obat dan memadatkan pil pada saat yang bersamaan. Ini tidak mungkin nyata, bukan. Bukankah dia takut gagal? Metode pemurnian macam apa ini? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu pasti metode pemurnian kepala instruktur. Tidak mungkin salah. Para siswa kembali terkejut. Mereka gemetar ketakutan. Mereka belum pernah melihat metode pemurnian yang begitu gila dan ajaib. Pada saat ini, wajah Remnan Cloud dipenuhi keringat. Wajahnya pucat. Jelas sekali itu sangat berat. Dia telah menggunakan banyak kekuatan jiwanya. Sisa Cloud mengertakan gigi dan bertahan. Padatkan pilnya. 30 menit kemudian, Remnan Cloud mengeluarkan suara gemuruh dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Tungku pil tiba-tiba menyala dengan lampu hijau terang dan energi spiritual yang lebih kuat melonjak. Besar. Ini sukses. Remnan Cloud sangat gembira. Dia tidak menyangka akan berhasil pada percobaan pertamanya. Metode pemurnian kepala instruktur terlalu kuat. Sisa Cloud meraung kegirangan di dalam hatinya. Dia memadatkan pilnya dalam waktu kurang dari 2 jam. Aura yang mengerikan. Pil macam apa ini? Apakah metode alkimia ini nyata? Puluhan tanaman obat dimasukkan ke dalam tungku pada saat yang bersamaan. Sisa Cloud sebenarnya berhasil. Apa aku salah melihatnya? Melihat Remnan Cloud mengembunkan pil, para siswa kembali terkejut. Mereka semua tercengang. Remnan Cloud menyeka keringatnya dan memandangi para siswa yang tertegun. Dia menyeringai dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa metode pemurnianku tidak masuk akal? Bukankah kamu bilang itu tidak mungkin? Tidak ada satupun siswa yang berbicara. Mereka semua ketakutan. Mereka merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Padatkan pilnya. Membuka. Setelah lebih dari 10 menit, Remnan Cloud berteriak. Tutup tungku terangkat. Lampu hijau terang langsung menerangi seluruh pavilion alkimia. Aura yang sangat kuat muncul. Pilnya sudah terbentuk. Pilnya sudah terbentuk. Pil berkualitas sangat tinggi. Sisa Cloud berteriak penuh semangat. Bagaimana mungkin Remnan Cloud tidak bersemangat ketika dia menyempurnakan pil berkualitas tinggi pada percobaan pertamanya? Tinggi. Pil bermutu tinggi. Wajah seorang siswa dipenuhi dengan ketakutan saat seluruh tubuhnya gemetar. Dia. Dia benar-benar berhasil. Siswa lain berkata dengan suara gemetar. Meskipun dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya. Oh. Aura yang sangat kuat. Itu berasal dari pavilion alkimia. Pada saat yang sama, banyak siswa dari kediaman ilahi memperhatikan aura yang kuat ini. Mereka memandang pavilion alkimia dengan kaget. 1982. Pil tingkat dewa dengan aura yang kuat dan kualitas yang sangat tinggi. Siapa yang bisa memurnikan pil seperti itu? Bahkan Zhuotian Chen tidak bisa memurnikan pil tingkat dewa dengan aura yang begitu kuat, kan? Mungkinkah yang lebih tua menyempurnakannya? Itu tidak benar. Pil pemurnian tetua agung di-define pil pavilion. Tidak mungkin di pavilion alkimia. Semuanya? Ayo kita lihat. Untuk sementara waktu, banyak siswa dari kediaman ilahi bergegas ke pavilion alkimia. Bahkan banyak instruktur yang mengikuti. Ketika semua orang tiba di pavilion alkimia, mereka semua tercengang. Bisakah? Bisakah Yun? Ini, pil tingkat dewa berkualitas tinggi ini disempurnakan oleh Ken Yun. Ini, pil apa ini? Bagaimana Yun bisa memurnikan pil berkualitas tinggi? Bahkan Zhuotian Chen tidak bisa memperbaikinya. Bagaimana Yun bisa melakukannya? Eh, bisakah kekuatan jiwa Yun meningkat begitu besar secara tiba-tiba? Apa yang sedang terjadi? Entah itu para alkemis atau siswa lainnya, mereka berseru tanpa henti. Tidak ada yang berani percaya bahwa Ken Yun bisa memurnikan pil sekuat itu. Bisakah Yun, pil ini benar-benar dimurnikan olehmu? Seorang instruktur bertanya dengan kaget. Jelas, dia juga tidak percaya. Melihat pil di tangannya, Ken Yun tersenyum bahagia dan berkata, Ya, saya memperbaikinya. Banyak siswa yang tercengang dan ketakutan saat itu juga. Bahkan jika Ken Yun sendiri yang mengatakannya, mereka tetap tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, para siswa Divine Abode sudah paham tentang kekuatan Ken Yun. Mustahil, bahkan Zhuotian Chen tidak dapat memurnikan pil tingkat dewa berkualitas tinggi. Bagaimana cara memperbaikinya? Seorang instruktur langsung menyangkal. Mendengar itu, ekspresi Ken Yun menjadi sangat jelek. Dia berkata dengan dingin, ini masalah Zhuotian Chen yang tidak bisa dia perbaiki. Mengapa saya tidak bisa memperbaikinya? Instruktur Li, apakah Anda tidak berlebihan? Wajah instruktur Li langsung memerah. Bisakah Yun, bagaimana kamu memperbaikinya? Ini bukan suatu kebetulan, bukan. Seorang alkemis tingkat dewa buru-buru bertanya, matanya dipenuhi rasa iri. Pandangan semua orang tertuju pada Ken Yun. Melihat tatapan kaget dan iri semua orang, Ken Yun tiba-tiba merasa sangat bangga. Hasil pengajaran kepala instruktur selama empat jam, kata Ken Yun sambil tersenyum. Kepala instruktur, semua orang terkejut. Bisakah Yun merasa lebih bangga? Dia tersenyum dan berkata, Benar. Meski hanya empat jam, saya belajar banyak dan belajar banyak. Kepala instruktur sangat sabar dan mengajari saya secara detail. Dia bahkan mewariskan metode alkimia misterius kepada kami. Seorang siswa yang juga berada di pavilion alkimia berkata dengan wajah penuh keterkejutan, baru saja, sisa awan memasukkan lusinan ramuan obat ke dalam tungku pil pada saat yang bersamaan. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi dia berhasil. Sambil menyempurnakan. Memasukkan lusinan tanaman obat secara bersamaan. Metode alkimia macam apa ini? Anda bahkan bisa menyempurnakan sesuatu seperti itu. Saya belum pernah mendengar metode penempaan pil seperti itu sebelumnya. Bagaimana seseorang bisa mengkalsinasi lusinan tanaman obat pada saat yang bersamaan? Bukankah ini menghancurkan tanaman obat? Apakah kamu bercanda? Mungkinkah ini digunakan untuk memurnikan pil? Anda berbohong, kan? Para siswa kembali terkejut. Mereka semua membelalak tak percaya. Para siswa tidak dapat membayangkan adegan memasukkan lusinan ramuan obat pada saat yang bersamaan, karena itu tidak mungkin. Remnan Cloud tersenyum bangga dan berkata, ini adalah pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer, pil pemulihan tiga yang. Pil ini memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Resepnya juga diajarkan oleh kepala instruktur. Apa, pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer? Bagaimana kepala instruktur bisa mendapatkan resep pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer? Bukankah Tetua Agung mengatakan bahwa pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer semuanya sangat sulit untuk disuling? Ya Tuhan, ini sebenarnya pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Para instruktur dan siswa berseru satu demi satu. Mereka sangat terkejut. Semua siswa ketakutan. Mereka tidak bergerak, wajah mereka penuh keterkejutan. Sisa Cloud, bisakah kamu mengajari kami metode alkimia ini? Setelah terkejut, seorang siswa pavilion alkimia tiba-tiba memecah kesunyian dan bertanya. Remnan Cloud menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Para siswa pavilion alkimia sangat kecewa, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Wow, saya melakukannya. Saya melakukannya. Artefak abadi kelas menengah. Artefak abadi kelas menengah. Pada saat ini, teriakan gembira dan gembira datang dari pavilion alkimia. Di pavilion alkimia, lebih dari sepuluh siswa tercengang. Aura yang sangat kuat. Artefak abadi kelas menengah. Seseorang benar-benar menyempurnakan artefak imortal kelas menengah. Ini adalah suara jandayun, murid kepala instruktur. Aura ini hampir mencapai level artefak abadi bermutu tinggi. Jandayun benar-benar menyempurnakan artefak abadi kelas menengah. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Seorang alkemis raja dewa dapat menyempurnakan artefak abadi kelas menengah. Mendengar teriakan gembira itu, para siswa melihat ke arah pavilion alkimia dengan kaget. Mereka juga merasakan aura yang kuat. Mungkinkah ini juga hasil dari cerama 4 jam kepala instruktur? Bagaimana kepala instruktur melakukannya? Mengapa rasanya sangat mudah untuk disempurnakan? Para siswa dan instruktur benar-benar tercengang. Rune tingkat abadi. Rune tingkat abadi. Haha, aku menyempurnakan rune tingkat abadi. Pada saat yang sama, tawa gembira datang dari arah pavilion prasasti. Aura kuat menyebar dari pavilion prasasti. Di pavilion prasasti, para siswa terkejut dan ketakutan. Para instruktur dan siswa terkejut dan linglung ketika mereka perlahan-lahan melihat ke arah pavilion prasasti. Itu suara Sang Guanlin. Seorang alkemis raja dewa benar-benar menyempurnakan Rune tingkat abadi. Para instruktur dan siswa kembali terkejut, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada. Penempaan tingkat 6. Saya melakukannya. Ya Tuhan, saya benar-benar berhasil menyempurnakan penempaan tingkat ke-6. Pada saat ini, teriakan heboh lainnya datang dari arah pavilion prasasti. Penempaan tingkat 6. Semua siswa benar-benar tercengang, dan mereka semua tercengang. Hanya dalam tiga hari, murid-murid Feng Wuchen meningkat pesat sehingga benar-benar di luar pemahaman mereka. Siapa yang berani percaya bahwa kuliah 4 jam dan kerja keras selama tiga hari dapat mencapai kemajuan yang begitu mengejutkan? Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Bagaimana kepala instruktur melakukannya? Salah satu instruktur sangat terkejut. Ia merasakan sakit yang membakar di wajahnya seolah wajahnya ditampar seseorang. Pada saat ini, para siswa pavilion alkemis dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka bersedia menerima ceramah Feng Wuchen, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Sayangnya, mereka melewatkan kesempatan tersebut. Kenapa aku begitu bodoh? Saya harus berhenti. Kami semua meremehkan kepala instruktur. Sejujurnya, saya menyesalinya. Saya tidak tahu apakah saya masih punya kesempatan. Kepala instruktur berkata jika saya berhenti, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Yang paling menyesal adalah siswa yang berhenti. Saat ini, mereka sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Di pavilion alkimia, Sisa Cloud sangat gembira. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya janda Yun dan yang lainnya juga telah berhasil. Kepala instruktur terlalu kuat. Pantas saja kepala akademi dan para tetua sangat menghargai kepala instruktur. Memang ada alasannya. Saya mendapatkan hasil seperti itu hanya dalam tiga hari. Dalam sebulan, aku pasti akan memasuki alam kaisar dewa alkemis. 1983 Di aula utama tempat tinggal ilahi. Seorang instruktur wanita buru-buru memasuki aula utama dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Instruktur King Lin, kenapa kamu begitu terkejut? Gu Tianyang bertanya sambil tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah cantik King Lin. King Lin melaporkan dengan penuh hormat, kepala sekolah, tetua, murid-murid kepala instruktur telah berhasil menyempurnakan pil-pil kuat, senjata abadi kelas menengah, rune abadi, dan penempaan kelas enam. Semua ini adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh para siswa alkemis tingkat Raja Dewa dan Raja Dewa. Lakukan, di antara 13 siswa, 8 di antaranya adalah alkemis tingkat Raja yang saleh. Oh, bagaimana bisa ada hasil yang signifikan hanya dalam tiga hari? Seperti yang diharapkan dari kepala instruktur. Gu Tianyang sangat gembira dan berseri-seri. Haha. Huang Fu Yan sangat senang sehingga dia tertawa keras dan berkata, penatua ini ingin melihat berapa banyak siswa yang akan menyesalinya. Kepala sekolah, siapa kepala instrukturnya? Apakah alkemis tingkat Kaisar yang saleh benar-benar sekuat itu? Bagaimana kepala instruktur dapat membimbing 20 siswa alkemis pada saat yang bersamaan? Instruktur King Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kepala instruktur adalah alkemis kelas 4, Huang Fu Yan berkata sambil tersenyum. Apa, alkemis tingkat keempat? Mentor King Lin tertegun di tempat. Seolah-olah dia disambar petir tiba-tiba. Instruktur King Lin segera panggil instruktur ke Aula Utama. Kata Gu Tianyang sambil tersenyum. Di istana. Saudara Zhuo, saya punya kabar untuk Anda. Seorang siswa memasuki Aula Utama dan memandang Zhuo Tianchen. Zhuo Tianchen tersenyum dan berkata, Zhao Qing, Kamu datang pada waktu yang tepat. Ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Katakan padaku. Bisakah Yun menyempurnakan pil tingkat dewata tingkat tinggi? Dan itu adalah pil yang bahkan kamu tidak bisa menyempurnakannya. Zhao Qing berkata dengan ekspresi kaget. Pil bermutu tinggi. Bahkan aku tidak bisa memperbaikinya. Bisakah Yun melakukannya? Zhuo Tianchen mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak mempercayainya. Itu benar. Pavilion Alkimia dipenuhi oleh siswa dan lebih dari selusin instruktur. Bisakah Yun menyempurnakan pil yang dibuat oleh Lord Soul Destroyer? Pil pemulihan tiga yang. Ini memiliki efek penyembuhan yang kuat. Anda tidak tahu cara memperbaikinya dia. Zhao Qing mengangguk. Apa? Pil pemulihan tiga yang. Bisakah Yun menyempurnakan pil pemulihan triple yang. Ekspresi Zhuo Tianchen berubah drastis. Benar, kata Zhao Qing dengan sungguh-sungguh. Siswa kepala tutor lainnya juga telah menempa senjata abadi kelas menengah, rune abadi, dan senjata kelas enam hari ini. Bahkan kaisar ilahi seperti kita akan kesulitan untuk menempas senjata sekuat itu, apalagi raja ilahi dan raja ilahi. Melihat ekspresi terkejut Zhuo Tianchen, Zhao Qing melanjutkan, dalam tiga hari, Remnan Cloud dan yang lainnya hanya mengajar selama empat jam, tetapi mereka meningkat pesat. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan kepala instruktur. Zhuo Tianchen mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kepala instruktur ini tidak sederhana. Sementara itu di istana lain, Nalankong, Leng Wujue, dan yang lainnya tercengang setelah menerima kabar tersebut. Dua puluh siswa Feng Wujen semuanya berada di bawah rata-rata di antara siswa istana ilahi. Hanya dalam tiga hari yang singkat, Feng Wujen hanya mengajar selama empat jam, tetapi dia telah membuat mereka takjub dan mengejutkan seluruh tempat tinggal ilahi. Para siswa alkemis di kediaman ilahi merasa iri, cemburu, dan menyesal. Pada saat ini, para siswa kediaman ilahi akhirnya menyadari betapa kuatnya kepala instruktur, yang mereka anggap remeh. Di aula utama, puluhan instruktur sudah berkumpul. Mereka kurang lebih sudah menebak apa yang terjadi. Gu Tianyang memandang sekilas ke semua instruktur dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya yakin Anda semua sudah tahu tentang masalah hari ini. Dua puluh siswa alkemis mengalami peningkatan yang menakjubkan hanya dalam empat jam pengajaran dalam tiga hari. Bolehkah saya bertanya siapa di antara Anda yang bisa melakukannya dia? Para instruktur terdiam. Gu Tianyang melanjutkan, Bukankah kalian semua tidak senang dengan Feng Wuchen yang menjadi kepala instruktur? Bukankah Anda mengatakan bahwa kepala instruktur akan menunda budidaya siswa? Bagaimana dengan sekarang? Apakah Anda masih menganggap Feng Wuchen tidak memenuhi syarat? Kepala sekolah, meskipun cara memanjakan siswa melalui semangat yang berlebihan dapat membantu mereka berkembang, namun akan ada dampak yang serius di kemudian hari, kata salah satu instruktur. Instruktur Zhou Benar, ini hanyalah metode tidak lazim yang akan lebih merugikan siswa, tambah instruktur lainnya. Huang Fu Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi wajahnya penuh kekecewaan. Saya pikir kepala instruktur tidaklah sederhana. Bahkan jika itu adalah metode yang tidak lazim, siapa dituju alam surgawi yang dapat melakukannya? Kata instruktur King Lin. Instruktur King Lin benar. Kepala instruktur tidak sesederhana yang kita kira. Instruktur lain mengangguk setuju. Entah itu metode yang tidak lazim atau tidak, peningkatan remnan cloud dan kekuatan jiwa lainnya membuktikan bahwa kepala instruktur memenuhi syarat untuk mengajar, kata instruktur lainnya. Bagaimanapun, ini saja tidak membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi kepala instruktur, kata instruktur lainnya. Dia masih tidak menyetujui Feng Wu Chen. Instruktur King Lin berkata, saya pikir kepala instruktur memenuhi syarat. Selama dia dapat meningkatkan siswanya, dia memenuhi syarat. Instruktur King Lin, siapapun di antara kita dapat meningkatkan kultifasi siswa. Apakah Anda mengatakan bahwa Feng Wu Chen memenuhi syarat untuk menjadi kepala instruktur? Tak satupun dari kita yang memenuhi syarat. Balas instruktur lain. Aku, instruktur King Lin terdiam. Sudah cukup. Berhentilah berdebat. Huang Fu Yan berkata dengan suara rendah. Wajah lamanya sangat jelek. Aura menakutkan dan mengintimidasi menyebar. Huang Fu Yan berkata dengan suara rendah, saya tahu bahwa sebagian besar dari Anda tidak puas dengan Feng Wu Chen sebagai kepala instruktur. Sebagai instruktur kediaman ilahi, Anda memiliki hak untuk menolak. Saya tidak akan memaksa Anda. Huang Fu Yan perlahan bangkit dan berjalan. Dia berkata, Satu bulan. Saya hanya butuh satu bulan. Jika menurut Anda Feng Wu Chen tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala instruktur, saya pribadi akan memecatnya. Apakah ada yang keberatan? Semua instruktur terdiam. Ini adalah konsesi terbesar Huang Fu Yan. Para instruktur tentu saja tidak berani memaksakan keberuntungan mereka. Karena tidak ada keberatan, kita akan lihat dalam sebulan, kata Huang Fu Yan dengan suara rendah. Gu Tianyang menambahkan, Saya harap Anda tidak menyesalinya setelah sebulan. Saya akan menjelaskan hal ini kepada kepala instruktur. Tuan, siapa kepala instrukturnya? Salah satu instruktur bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya dalam sebulan, kata Gu Tianyang. Saat ini, seorang siswa memasuki aula utama dan berkata dengan hormat, Guru, kepala instruktur ada di sini. Gu Tianyang tidak mengatakan apa-apa dan segera keluar dari aula utama. Huang Fu Yan dan para petinggi lainnya mengikutinya keluar. Melihat ini, semua instruktur terkejut. Siapa kepala instrukturnya? Mengapa guru dan para tetua begitu hormat? Salah satu instruktur bertanya dengan rasa ingin tahu. Instruktur tanpa nama itu mengerutkan kening. Identitas kepala instruktur mungkin di luar imajinasi kita. Dia jelas tidak sederhana. Jika tidak, guru dan para tetua tidak akan begitu hormat. Semua instruktur sangat penasaran. 1984 Begitu Feng Wu Chen memasuki rumah dewa, sisa awan, janda yun dan 20 siswa lainnya bergegas menghampirinya. Semua siswa rumah dewa bergegas ke alun-alun untuk menonton. Mereka menyaksikan kepala sekolah yang telah meningkatkan budidaya 20 siswa dalam 3 hari. Hari ini, mereka menyaksikan murid-murid Feng Wu Chen menciptakan keajaiban satu demi satu. Itu jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah istana dewa. Dia kepala sekolah. Nalan Kong memandang Feng Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Leng Wu Jue mengangguk sedikit dan berkata, saya tidak bisa merasakan fluktuasi aura sama sekali. Langkahnya mantap dan matanya tenang. Dia jelas tidak sederhana. Zuo Tian Chen juga ada di sini. Sepertinya dia mengalami pukulan besar. Nalan Kong tersenyum. Leng Wu Jue melirik Zuo Tian Chen dan berkata, pil pemulihan tiga kehidupan yang disempurnakan oleh Remnan Cloud dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Dia tidak dapat menyempurnakannya, tetapi Remnan Cloud, seorang alkemis Raja Ilahi, menyempurnakannya. Sebagai alkemis Kaisar Ilahi, dia lebih rendah dari Raja Ilahi. Tentu saja dia menderita pukulan besar. Tidak hanya Zuo Tian Chen, tetapi Zhao Qing dan alkemis Kaisar Ilahi lainnya juga menderita pukulan besar. Leng Wu Jue melanjutkan. Pada saat ini, Remnan Cloud dan yang lainnya telah tiba di depan Feng Wu Chen. Selamat datang, kepala sekolah. Kedua puluh siswa itu memberi hormat dengan penuh semangat dan hormat. Feng Wu Chen melirik kedua puluh siswa itu dan tersenyum tipis, bagus sekali. Dalam tiga hari, kekuatan jiwamu meningkat pesat. Kamu tidak jauh dari terobosan. Terima kasih, kepala sekolah. Kedua puluh siswa itu membungkuh dan berterima kasih kepada Feng Wu Chen dengan penuh hormat. Gu Tianyang, Huang Fu Yan dan petinggi rumah dewa lainnya juga keluar untuk menyambut Feng Wu Chen. Tuan rumah, tiga tetua, Anda tidak perlu melakukan ini setiap saat. Feng Wu Chen tersenyum pahit. Setiap kali dia datang ke rumah dewa, mereka harus menyambutnya. Hal itu membuat Feng Wu Chen merasa sedikit malu. Kepala sekolah, kamu tidak tahu. Sisa Cloud dan yang lainnya mengejutkan dunia saat ini. Itu semua berkat bimbinganmu. Gu Tianyang dengan cepat tersenyum. Membuat kagum dunia dengan satu prestasi cemerlang, Feng Wu Chen memandang Remnan Cloud dan siswa lainnya dengan heran. Huang Fu Yan tersenyum bahagia dan berkata, itu benar. Bisakah Yun berhasil menyempurnakan pil tiga kehidupan yang mengembalikan yang berkualitas sangat tinggi sebagai alkemis tingkat dewa ilahi. Janda Yun dan yang lainnya. Feng Wu Chen menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, lumayan, sepertinya kamu sudah memahami sebagian darinya. Teruslah bekerja keras, dan begitu kamu terbiasa dengannya, akan lebih mudah bagimu untuk menggunakannya. Iya, kepala instruktur, sisak laut dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Gu Tianyang melanjutkan, ada satu hal lagi. Dalam waktu satu bulan, kompetisi alkemis tahunan akan dimulai. Semua alkemis muda di alam dewa perdana akan bergegas ke pagoda ilahi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka yang memenangkan tiga besar posisi akan menerima hadiah besar. Selain itu, mereka juga akan mampu bersaing dengan alkemis jenius top lainnya di alam dewa. Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum, terima kasih telah memberitahuku. Pada saat ini, lusinan alkemis dari kediaman dewa berkumpul dan membungku hormat. Kepala instruktur, tolong ajari kami. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak punya banyak waktu, dan waktu mengajar tidak tetap. Saya tidak ingin menunda kultivasi Anda dan menjaga instruktur lain menaruh dendam terhadap saya. Terlebih lagi, ini milik Anda sendiri pilihan. Tapi, para siswa alkemis kecewa. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kepala instruktur telah memberimu kesempatan. Kamu melewatkannya karena kesombonganmu. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain, tegur Huang Fu Yan. Lusinan siswa alkemis benar-benar kecewa. Jika Anda menolak mengajari kami, apakah Anda masih layak menjadi kepala instruktur? Saat ini, Zhuotian Chen berbicara dengan suara dingin. Mendengar ini, Feng Wu Chen melirik ke arah Zhuotian Chen dan tersenyum tipis. Di antara siswa alkemis di kediaman dewa, kekuatan jiwamu adalah yang terkuat. Kamu seharusnya menjadi alkemis jenius nomor satu, Zhuotian Chen. Setelah jeda, Feng Wu Chen melanjutkan, Sejak saya diundang menjadi kepala instruktur, saya tidak bisa menolak untuk mengajar. Saya tidak menolak untuk mengajar, tetapi mereka tidak mau. Saya memiliki aturan mengajar sendiri, dan mereka yang tidak mau diajar tidak akan mendapat kesempatan kedua, termasuk kamu. Aku tidak membutuhkan pengajaranmu. Zhuotian Chen membalas. Murid yang sombong dan merendahkan sepertimu tidak pantas menjadi muridku. Feng Wu Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Anda, Zhuotian Chen sangat marah. Wajahnya galak, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Sebagai seorang alkemis jenius, bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Kekuatan jiwa yang penuh kekerasan dan kuat melonjak, dan Zhuotian Chen menyerang Feng Wu Chen tanpa kendali. Dengan serangan telapak tangan, kekuatan jiwa yang tak terlihat berubah menjadi binatang buas dan menyerang Feng Wu Chen. Seperti yang diharapkan dari alkemis jenius nomor satu di Kediaman Dewa. Kekuatan jiwa ini sebanding dengan Mo Suantian. Feng Wu Chen memuji dalam hatinya. Zhuotian Chen, ini buruk, sudah terlambat. Zhao Qing kaget, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Anak ini punya nyali, dia berani menyerang kepala instruktur. Nalan Kong juga kaget. Leng Wu Jue berkata, siapa yang memintanya mendapat dukungan kuat? Zhuotian Chen, Anda punya nyali. Beraninya kamu menyerang kepala instruktur. Si Saklaut berteriak. Wajah puluhan instruktur di pintu masuk berubah. Para siswa Kediaman Dewa juga ketakutan. Tidak ada yang percaya bahwa Zhuotian Chen berani menyerang kepala instruktur. Gu Tianyang, Huang Fu Yan, dan yang lainnya di alun-alun tidak mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menghentikan Zhuotian Chen, juga tidak ikut campur. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa yang menakutkan berubah menjadi binatang buas dan menyerang Feng Wu Chen. Pada saat ini, para siswa alkemis memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Seluruh tempat tinggal Dewa terdiam. Namun, saat kekuatan jiwa berubah menjadi binatang buas, ia menghilang ke udara. Saat itu mengenai Feng Wu Chen, itu menghilang. Feng Wu Chen tidak bergerak, ekspresinya tidak berubah, dan dia tidak terluka. Apa? Wajah Zhuotian Chen berubah, dan matanya membelalak karena terkejut. Kekuatan jiwa Zhuotian Chen menghilang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan jiwa yang begitu menakutkan bisa menghilang begitu saja? Kepala instruktur sepertinya tidak melakukan apapun. Kekuatan jiwa menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Para siswa alkemis terkejut dan bingung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, apalagi siswa lainnya. Saat kekuatan jiwa menyentuh kepala instruktur, kekuatan itu terserap. Sungguh mengerikan, pikir Huang Fu Yan. Feng Wu Chen dengan tenang melihat ke arah Zhuotian Chen yang terkejut dan berkata, aku bahkan tidak peduli dengan kekuatan jiwamu. Alkemis nomor satu di kediaman dewa. Kamu bahkan tidak sebaik murid-muridku. Beraninya kamu menghinaku. Zhuotian Chen mengertakan gigi dan meraung seperti binatang buas. Penghinaan Feng Wu Chen membuat Zhuotian Chen sangat marah. Kekuatan mengerikannya meledak, dan aura pembunuh dingin yang menggigit menyapu, menyebabkan para siswa mundur ketakutan. Tuan, hentikan Zhuotian Chen. Janda Yun buru-buru berkata, wajahnya penuh kekhawatiran dan kecemasan. Gu Tianyang dan ketiga tetua tidak bergerak. Nalan Kong mengerutkan kening dan berkata, kekuatan Zhuotian Chen telah mencapai tingkat kaisar dewa bintang 1. 1985. Dia adalah kaisar ilahi bintang 9 puncak, dan dia melepaskan kekuatan penuhnya. Dia hampir mencapai level kaisar ilahi bintang 1, kata Leng Wu Jue. Nalan Kong mengangkat bahu dan tersenyum. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu marah. Zhuotian Chen yang marah membuat takut semua siswa. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Zhuotian Chen begitu marah. Apakah tuan rumah dan para tetua tidak akan melakukan apapun? Bagaimana Anda bisa membiarkan seorang siswa tidak menghormati instruktur? Melihat Gu Tianyang dan yang lainnya acuh tak acuh, instruktur tanpa nama itu sedikit mengernyit dan hendak menyerang saat dia berbicara. Guru Qinglin segera menghentikannya. Tidak, tuan rumah dan tetua tidak akan mengizinkan murid-muridnya melakukan apapun. Pasti ada alasan mengapa mereka tidak menyerang. Mari kita tunggu dan lihat. Ledakan. Zhuotian Chen tiba-tiba menginjak tanah, dan dengan ledakan, retakan seperti jaring laba-laba muncul. Sosoknya telah menyerang Feng Wu Chen seperti sambaran petir, serangannya sangat ganas. Saat ini, banyak siswa yang menahan nafas ketakutan. Namun, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Seolah-olah dia tidak melihat Zhuotian Chen, atau seolah dia tidak peduli dengan keberadaan Zhuotian Chen. Semakin Feng Wu Chen bertindak seperti ini, Zhuotian Chen semakin marah. Kepala guru, hati-hati. Sisak laut berteriak ketika dia melihat Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, tinju Zhuotian Chen mendarat di dada Feng Wu Chen. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang dahsyat dan menakutkan menyebabkan tanah alun-alun retak dan runtuh. Retakan besar tersebar ke segala arah. Namun, wajah galak dan marah Zhuotian Chen kembali terkejut. Bagaimana ini mungkin, Zhuotian Chen tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Jadi, sangat kuat. Kepala guru tidak terluka. Apakah aku melihatnya dengan benar? Kepala guru menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan Zhuotian Chen. Itulah kekuatan kaisar ilahi bintang satu. Zhuotian Chen bahkan tidak bisa mendorong kepala guru mundur setengah langkah. Apa kultifasinya? Melihat pemandangan ini, semua siswa menjadi pucat karena ketakutan dan sangat terkejut. Pada saat ini, Remnan Cloud dan 20 siswa lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Feng Wu Chen akan begitu ganas. Kepala instruktur pasti berada di alam kaisar dewa, kata Nalan Kong dengan pasti. Leng Wu Jue berkata, dia mungkin lebih kuat darimu. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat memblokir serangan Zhuotian Chen dengan tubuh fisikmu? Nalan Kong menyeringai, dan niat bertarung di tubuhnya melonjak. Dia berkata, saya semakin penasaran dengan kekuatan kepala instruktur. Sepertinya basis budidaya kepala instruktur juga telah mencapai alam kaisar ilahi, kata instruktur King Lin. Guru yang tidak disebutkan namanya itu menambahkan, dan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Yang paling terkejut adalah Gu Tianyang, Huang Fu Yan, dan yang lainnya. Mereka kurang lebih mengetahui budidaya Feng Wu Chen. Saya tidak menyangka kepala instruktur telah menerobos ke alam kaisar dewa. Sungguh kecepatan kultivasi yang mengerikan. Sungguh tak terbayangkan. Huang Fu Yan sangat terkejut. Saya tidak percaya kepala instruktur telah menjadi begitu kuat. Di seluruh tujuh dunia dewa, tidak akan ada jenius kedua dengan kecepatan kultivasi yang mengerikan, pikir Gu Tianyang dalam hati. Wajah lamanya dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Wu Chen tidak mundur sama sekali saat menghadapi pukulan ganas Zhuotian Chen. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Feng Wu Chen telah mencapai alam kaisar bintang satu. Tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kekuatan Zhuotian Chen sendiri tidak dapat menggoyahkan Feng Wu Chen sama sekali. Kamu bisa memblokir seranganku hanya dengan tubuh fisikmu. Itu tidak mungkin. Zhuotian Chen menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Feng Wu Chen memandang Zhuotian Chen dengan tenang dan berkata, kekuatan alam kaisar bintang satu masih sedikit lemah. Seranganmu tidak berarti apa-apa bagiku. Zhuotian Chen terkejut saat mendengar ini. Jangan berpikir bahwa kamu kuat. Jenius nomor satu di Istana Ilahi tidaklah seberapa. Singkirkan kesombonganmu di depanku. Di mataku, kamu hanyalah sedikit berbakat, kata Feng Wu Chen tanpa ampun. Setelah mendengar hinaan Feng Wu Chen, tidak peduli betapa marahnya Zhuotian Chen, dia tidak menyerang lagi. Saya khawatir hanya kepala instruktur yang berani menghina Zhuotian Chen seperti ini, kata Nalan Kong dengan suara rendah. Matanya tidak pernah lepas dari Feng Wu Chen. Lusinan instruktur di depan aula terlihat sangat serius saat ini. Kamu hanyalah sedikit berbakat, kata-kata Feng Wu Chen terus terulang di benak Zhuotian Chen. Tidak ada, wajah Zhuotian Chen sangat muram. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Feng Wu Chen dengan tajam. Jangan meragukan kata-kataku. Dalam sebulan, sisa awan akan melampauimu, alkemis jenius nomor satu. Murid-muridku yang lain tidak akan lebih lemah darimu, Feng Wu Chen melanjutkan dan berjalan melewati Zhuotian Chen. Setelah mendengar kata-kata arogan Feng Wu Chen, wajah Zhuotian Chen menjadi semakin muram. Sebagai alkemis jenius nomor satu di Istana Ilahi, Zhuotian Chen belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Zhuotian Chen sangat tidak senang, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan Feng Wu Chen berada di atasnya. Zhuotian Chen tidak bisa berbuat apa-apa selain menelan amarahnya. Bisakah Remnan Cloud melampaui Zhuotian Chen dalam sebulan? Bukankah kepala instruktur terlalu sombong? Sebulan, itu tidak mungkin. Sisa Cloud belum menjadi alkemis kaisar ilahi. Bahkan jika dia melakukannya, kekuatan jiwanya tidak akan sebaik Zhuotian Chen. Saya tidak menyangka kepala instruktur memiliki sisi arogan. Dia sangat arogan. Para siswa Istana Ilahi saling berbisik. Mereka semua mengira Feng Wu Chen terlalu sombong. Huff. Bisakah Remnan Cloud melampaui Zhuotian Chen dalam sebulan? Omong kosong. Sangat arogan. Salah satu instruktur berkata dengan dingin. Instruktur lain menggelengkan kepalanya dan mencibir. Pada akhirnya, dia masih terlalu muda. Dia bahkan tidak tahu siapa yang telah dia sakiti. Konsekuensi dari menghina Zhuotian Chen berulang kali akan sangat serius. Saya khawatir bahkan guru Istana Ilahi tidak akan bisa melindunginya. Pertunjukannya akan segera dimulai. Saya menantikannya. Instruktur lain mencibir. Instruktur Qinglin sedikit mengernyit. Dia tampak khawatir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tunggu saja. Jika saya tidak membalas dendam, saya bukan laki-laki. Zhuotian Chen berkata dengan kejam di dalam hatinya. Waktu sangat penting. Ayo pergi ke pavilion Pil Ilahi. Feng Wu Chen memandang Remnan Cloud dan yang lainnya dan tersenyum tipis. Sisa Cloud dan 20 siswa lainnya terbangun dari keterkejutan mereka. Di bawah tatapan iri dan ketakutan dari siswa lain, Remnan Cloud dan yang lainnya mengikuti Feng Wu Chen ke Divine Pil Pavilion untuk mempersiapkan pelajaran kedua. Empat jam pengajaran berlalu dalam sekejap mata. Kecuali para petinggi Istana Ilahi dan 20 siswa, tidak ada yang tahu bahwa Feng Wu Chen telah mengajar selama 20 jam. Saat Feng Wu Chen sedang mengajar, seorang ahli top datang ke Istana Ilahi Dunia Overgod dan langsung menerobos ke Istana Ilahi Dunia Overgod. Saya mendengar bahwa Tuan Muda saya telah dihina berulang kali. Apakah itu benar? Suara dingin dan mendominasi terdengar di Istana Ilahi. 1986 Suara mendesing. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara di atas Istana Ilahi. Aura yang tak tertandingi menyapu dan menutupi seluruh Istana Ilahi. Itu adalah seorang pria muda. Aura mengerikannya telah mencapai level Overgod. Overgod bintang 3 Dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Master Istana Ilahi. Aura yang menakutkan. Nalan Kong tiba-tiba membuka matanya di sebuah istana. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Di aula istana, ekspresi Gu Tianyang, Huang Fu Yan, dan petinggi lainnya berubah drastis. Overgod bintang 3 Komandan Zuo Siu Ini buruk. Zuo Tianchen? Bocah itu. Gu Tianyang berkata dengan suara yang dalam. Dia buru-buru meninggalkan aula. Huang Fu Yan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ini merepotkan. Kami sebenarnya telah membuat Zuo Siu khawatir. Hun Zhang, segera pergi ke Menara Ilahi dan lapor ke Master Menara dan para tetua. Cepat. Iya, tetua agung. Suara hormat terdengar dari aula, tapi tidak ada seorang pun di sana. Dari ekspresi Gu Tianyang dan ketiga tetua, terlihat bahwa mereka sangat takut pada Zuo Siu. Lebih tepatnya, mereka takut dengan vaksi di belakang Zuo Siu. Dapat dilihat bahwa vaksi di belakang Zuo Tianchen sangat menakutkan. Kalau tidak, Gu Tianyang tidak akan terlalu memperhatikannya. Komandan, Zuo Tianchen bergegas keluar istana seperti sambaran petir. Overgod bintang 3, para instruktur dari Istana Ilahi semuanya ketakutan. Mereka menahan aura menakutkan dan bergegas keluar dari berbagai istana. Para siswa Istana Ilahi merasa sangat ketakutan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali di hadapan aura menakutkan itu. Komandan Zuo Siu, berhenti. Gu Tianyang buru-buru berteriak saat dia muncul dalam sekejap. Zuo Siu menyeringai dan berkata dengan dingin, Gu Tianyang, ku dengar kamu dan ketiga tetua hanya berdiri dan menyaksikan tuan muda kita dipermalukan. Komandan Zuo Siu, Anda salah paham. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan, kata Huang Fu Yan buru-buru. Komandan, jangan kurang ajar. Jangan menyakiti murid-murid Istana Ilahi yang lain. Zuo Tianchen segera meraung ke arah Zuo Siu begitu dia bergegas keluar. Ya, tuan muda, Zuo Siu berkata dengan hormat dan segera menarik auranya. Aura menakutkan menghilang. Para siswa Istana Ilahi menghela nafas lega. Wajah mereka seputih kertas. Aura menakutkan menghilang, dan para siswa bergegas keluar Istana, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Gu Tianyang, Huang Fu, Yan, dan petinggi lainnya menghela nafas lega. Siapa yang menyuruhmu datang? Cepat tinggalkan kediaman dewa. Zuo Tianchen bertanya dengan wajah muram. Jelas, dia tidak tahu bahwa Zuo Siu akan muncul. Zuo Siu menjawab dengan hormat, melapor kepada tuan muda, ketua balai sudah mengetahui masalah ini. Bawahan ini ada di sini untuk menyelidiki atas perintah ketua balai. Tidak perlu menyelidikinya. Ayo kembali. Zuo Tianchen berkata dengan suara rendah, wajahnya menjadi dingin. Tuan muda, maafkan saya karena tidak dapat mematuhi perintah Anda. Kali ini, saya datang dengan medali aula dewa. Saya harus menemukan orang yang menghina Anda. Menghina tuan muda aula dewa surgawi sama saja dengan menghina aula dewa surgawi. Sampai jumpa sekarang, kata Zuo Siu dengan hormat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan medali hitam. Keputusan Tuhan, wajah Gutianyang, Huang Fu, Yan, dan lainnya berubah drastis. Mereka segera berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Salam, Tuan Dewa Kuil Dewa Surgawi. Salam, Tuan Kuil Dewa Surgawi, Tuan Dewa. Para mentor dan banyak siswa yang keluar juga berlutut ketakutan. Zuo Siu menatap Gutianyang dan berkata dengan dingin, Gutianyang, apakah kamu ingat apa yang dikatakan guru balai kepadamu ketika tuan muda memasuki kediaman dewa? Saya rasa saya tidak perlu mengulanginya lagi, bukan? Gutianyang terdiam. Tuan Dewa Surgawi menghormati tuan penghancur jiwa, dan tuan muda adalah seorang alkemis jenius. Itu sebabnya Tuan Dewa Surgawi mempercayakan tuan muda itu kepada Anda. Namun, tuan muda itu berulang kali dihina oleh kepala mentor yang baru tiba. Tahukah Anda apa ini? Maksudnya ke Kuil Dewa Surgawi? Zuo Siu bertanya dengan dingin. Gutianyang dan yang lainnya masih terdiam. Wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Kuil Dewa Surgawi, Penguasa Dunia Dewa Surgawi. Zuo, Zuo Tianchen adalah tuan muda Kuil Dewa Surgawi. Aku, aku tidak percaya. Ini terlalu menakutkan. Tidak kusangka kita telah menjelek-jelekannya. Kuil Dewa Surgawi tidak akan melakukan apapun terhadap kita, bukan? Mendengar tiga kata tersebut, wajah para siswa kediaman dewa berubah. Mereka ketakutan dan terjatuh ke tanah. Kuil Dewa Surgawi adalah penguasa Dunia Dewa Surgawi. Dengan kata lain, Dunia Dewa Surgawi berada di bawah kendali Dewa Dunia Dewa Surgawi. Inilah mengapa Gutianyang sangat takut. Tempat tinggal Dewa Dunia Dewa Surgawi bagaikan seekor semut di depan Kuil Dewa Surgawi. Ini juga mengapa Zhuotianchen berani menyerang Feng Wuchen di depan Gutianyang dan yang lainnya. Zhao Qing menghela nafas. Huh, aku tahu ini akan terjadi. Saya tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga tahap ini. Konsekuensinya berada di luar imajinasi kita. Kali ini, bahkan kepala balai dan tetua tidak dapat melindungi kepala mentor. Apakah aku benar? Zhao Qing. Leng Wujue mengerutkan kening dan menatap Zhao Qing. Sebagian besar guru di kediaman Dewa memusuhi kepala mentor. Tidak ada yang mau menerima Feng Wuchen sebagai kepala mentor. Dan kami tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Hal semacam ini cepat atau lambat akan menyebar ke Kuil Dewa Surgawi. Saya hanya tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat, kata Zhao Qing dengan suara rendah. Nalan Kong memandang para siswa yang ketakutan dan mengerutkan kening. Tetapi dengan cara ini, para guru dan siswa kediaman Dewa akan mengetahui identitas Zhuotianchen. Tidak ada yang berani mendekatinya karena takut menyinggung perasaannya. Ketika saatnya tiba, akan ada konsekuensi yang lebih mengerikan. Zhuotianchen mengetahuinya dari-dari awal, jadi dia tidak mengungkapkan identitasnya. Hanya sedikit dari kita yang mengetahuinya. Setelah jeda, Nalan Kong melanjutkan. Penguasa Kuil Dewa Surgawi juga seharusnya mengetahuinya. Namun, masalah ini sudah melewati batas kendali Dewa-Dewa, jadi... Zhuotianchen, tutup mulutmu. Enyahlah. Zhuotianchen meraung marah dan menatap Zhuotianchen. Tuan muda, Tuhan Dewa sangat marah tentang masalah ini dan telah memberitahu Tuhan Dewa Dunia Dewa. Saya hanya bisa mengikuti perintah. Mohon maafkan saya, Tuan muda, kata Zhuotianchen dengan hormat. Zhuotianchen mengepalkan tangannya dan menatap seorang guru. Guru itu sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Zhuotianchen. Jelas sekali yang membocorkan kabar itu adalah guru itu. Gu Tianyang, Huang Fu, Yan, Anda adalah kepala balai dan tetua yang ditunjuk secara pribadi oleh Tuan Penghancur Jiwa. Karena Tuhan Dewa menghormati Tuan Penghancur Jiwa, Tuhan Dewa tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, Anda harus menyerahkan orang yang menghina Tuan Muda, kata Zhuotianchen dingin. Ini, Gu Tianyang dan para tetua berada dalam posisi yang sulit dan tidak dapat mengambil keputusan. Apa, Anda berani tidak taat? Zhuotianchen mengerutkan kening. Zhuotianchen, perhatikan sikapmu. Jangan bersikap kasar kepada ketua balai dan sesepuh. Zhuotianchen meraung. Suara mendesing. Zhuotianchen melambaikan tangannya, dan lampu hijau langsung menjebak Zhuotianchen. Dia berkata dengan hormat, Tuan Muda, saya minta maaf. Saya hanya mengikuti perintah. Tuhan Allah telah mengizinkan saya untuk tidak mematuhi perintah Tuan Muda. Tuan Muda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Jika Tuan Muda tidak senang denganku dalam hal apapun, Tuan Muda dapat menanganiku ketika kita kembali. Anda, Bajingan, biarkan aku pergi. Zhuotianchen meraung. Ketakutan memenuhi seluruh tempat tinggal Dewa Dunia Dewa. Tingkat keparahan masalah ini berada di luar imajinasi semua orang. 1987 Zhuotianchen adalah Dewa Bintang Tiga dengan kemampuan yang menakutkan. Tidak peduli seberapa kerasnya Zhuotianchen berjuang, itu sia-sia. Zhuotianchen, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Zhuotianchen meraung putus asa. Tuan Muda, ini adalah perintah Tuhan. Saya tidak bisa melanggarnya, kata Zhuotianchen dengan hormat dan mengabaikan Zhuotianchen. Zhuotianchen mengalihkan pandangannya ke Gu Tianyang dan berkata dengan dingin, Gu Tianyang, serahkan orang ini. Ini perintah. Semua orang dari kediaman Dewa memandang Gu Tianyang dengan ngeri. Mereka sepertinya berharap Gu Tianyang akan menyerahkan Feng Wuchen. Bagaimanapun juga, kediaman Dewa tidak boleh menyinggung kuil Dewa Surgawi. Gu Tianyang dan yang lainnya tetap diam. Mereka tidak punya pilihan. Beritahu aku jika kamu mencariku. Saat kediaman Dewa berada dalam keheningan, sebuah suara tenang memecah kesunyian. Feng Wuchen keluar dari Divine Pill Pavilion bersama 20 siswa. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, tetapi Remnan Cloud dan yang lainnya ketakutan oleh Aura menakutkan Zhuotian. Mereka gemetar dan tidak bisa bergerak. Kepala instruktur, Gu Tianyang, Huang Fu, Yan, dan yang lainnya terkejut. Nalan Kong mengerutkan kening dan berkata, apakah dia tidak takut sama sekali? Komandan Zhuotian adalah Raja Bintang Tiga. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Apakah kepala instruktur begitu percaya diri? Zhao Qing berkata sambil menatap Feng Wuchen. Kepala instruktur keluar, seru seorang siswa. Semua orang melihat ke arah pada saat yang sama. Dia berani keluar, tidak ada kepanikan di matanya. Apa dia benar-benar tidak takut? Instruktur tanpa nama itu mengerutkan kening. Huff. Tidak ada yang bisa melindunginya sekarang karena dia telah menyinggung Tuan Muda Kuil Dewa Surgawi. Anak ini sudah mati. Seorang instruktur mencibir, sombong. Feng Wuchen sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Zhuotian. Tuan Bintang Tiga, saya khawatir dia bahkan lebih kuat daripada Gu Tianyang, pikir Feng Wuchen dalam hati. Zhuo Xi'u juga sedang melihat Feng Wuchen. Ada sedikit rasa dingin saat dia bertanya dengan dingin, kaulah yang menghina Tuan Muda. Feng Wuchen berkata dengan tenang, kamu bisa menafsirkannya seperti itu. Zhuo Xi'u, aku tidak ingin kamu ikut campur dalam urusanku. Zhuo Tianchen berteriak dengan marah. Zhuo Xi'u mengabaikannya dan berkata dengan dingin kepada Feng Wuchen, menghina Tuan Muda sama dengan menghina Kuil Dewa Surgawi. Tahukah Anda konsekuensinya? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Anda bisa menganggapnya sebagai penghinaan. Ada pun konsekuensinya? Itu tidak penting, jawab Feng Wuchen acuh tak acuh. Masih tidak ada perubahan pada ekspresinya. Zhuo Xi'u tidak mengatakan apapun lagi. Dia membuat gerakan meraih di udara, dan kekuatan menakutkan yang tak berbentuk menyedot Feng Wuchen ke langit. Kepala instruktur, wajah Gutianyang dan yang lainnya berubah drastis, tetapi mereka tidak berani bergerak. Mereka merasa sangat cemberut di hati mereka. Kepala instruktur, sisa Cloud dan yang lainnya ketakutan dan khawatir. Feng Wuchen mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Remnan Cloud dan yang lainnya untuk tidak ikut campur. Dia berkata, ingatlah pelajaran hari ini dan cernalah dengan baik. Ini adalah kesempatan besar bagi Anda untuk menerobos ke alam berikutnya. Apakah Anda mengerti? Ya, terima kasih, kepala instruktur. Kedua puluh siswa itu membungkuk hormat dan mengucapkan terima kasih dengan berlinang air mata. Apakah kamu sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu? Aku akan mengirimmu berangkat sekarang, Zuo Siu berkata dengan dingin. Aura pembunuh dingin yang menggigit meresap di udara. Panglima besar Zuo Siu, berhenti. Gutianyang dengan cemas meraung. Gutianyang, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Meskipun kamu juga seorang dewa bintang tiga, kamu bukan tandinganku. Zuo Siu menatap Gutianyang dengan dingin. Gutianyang buru-buru menjelaskan, Panglima besar Zuo Siu, segala sesuatunya tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu salah paham. Apakah anda meragukan kebijaksanaan Tuhan, atau anda meragukan kemampuan Tuhan? Zuo Siu bertanya dengan dingin. Aku, Gutianyang terdiam. Mengapa Master Menara dan yang lainnya belum datang? Huang Fu Yan sangat cemas. Adik Feng, apakah kamu ingin melumpuhkannya atau membunuhnya? Katakan saja, dan aku akan melakukannya segera. Suara santong terdengar di benak Feng Wuchen. Ketika dia mendengar suara santong, Feng Wuchen tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Setiap kali menghadapi bahaya, santong selalu menjadi orang pertama yang muncul. Tidak perlu membunuhnya, tapi kamu bisa melumpuhkannya. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Zuo Siu menyedot Feng Wuchen ke udara dan berkata dengan dingin, Nak, kamu punya nyali. Sayangnya, kamu terlalu lemah. Jika kamu tidak mampu, jangan menyinggung perasaan seseorang yang kamu tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Feng Wuchen berkata datar, saya akui saya lemah, tapi ini hanya sementara. Kamu masih sangat tenang bahkan saat menghadapi kematian. Itulah satu-satunya hal yang aku kagumi darimu. Aku akan memberimu kematian cepat, kata Zuo Siu dingin. Saat dia berbicara, dia bermaksud membunuh Feng Wuchen tanpa ampun. Zuo Siu, beraninya kamu. Tapi tepat pada saat ini, raungan yang sangat jengkel tiba-tiba bergema, dan kekuatan yang mengerikan dan menakutkan melanda dengan hebat. Raungan yang tiba-tiba bisa dikatakan telah membuat takut semua orang di kediaman ilahi. Santong, jangan menyerang dulu. Orang-orang dari menara ilahi ada di sini. Ketika dia mendengar suara yang dikenalnya, Feng Wuchen buru-buru mengirimkan suaranya untuk mengingatkannya. Anak ini beruntung. Kalau tidak, aku akan melumpuhkannya. Suara Santong terdengar. Mereka di sini. Mereka di sini. Huang Fu Yan sangat gembira. Dia akhirnya merasa nyaman. Tuan Menara ada di sini. Gu Tian yang menghela nafas lega. Tuan Bintang Enam. Tuan Midi. Saat mendengar suara itu, ekspresi Zuo Siu berubah drastis. Dia segera melihat ke arah sumber suara. Tuan Midi telah menerobos menjadi Tuan Bintang Enam. Apakah anak ini ada hubungannya dengan Menara Ilahi? Zuo Siu mengerutkan kening. Dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan dan niat membunuh Tuan Midi. Aura yang mengerikan. Ini bahkan lebih kuat dari Zuo Siu. Nalan Kong terkejut. Leng Wu Jue menekan rasa takutnya dan berkata, pendukung Kepala Instruktur memang tidak sederhana. Siapa itu? Menara, Tuan Menara, para mentor dari Divine Abode semuanya ketakutan. Instruktur tanpa nama berkata dengan kaget, apakah Kepala Instruktur mengenal Master Menara dan yang lainnya? Desir, 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 desir. Di atas Istana Kediaman Ilahi di Dunia Dewa Utama, Lusinan sosok melintas. Semuanya sangat marah dan suka membunuh. Mereka adalah Master Menara Alkemis Divine Tower, Lord Mi, Tiga Tetua, dan banyak ahli lainnya. Bahkan Ni Huang ada di sini. Menara Ilahi Alkemis. Saat mereka melihat pendatang baru, Nalan Kong dan yang lainnya terkejut. Zuo Siu memandang Lord Mi yang marah dan yang lainnya. Dia berkata dengan hormat, Salam, Tuan Midi dan ketiga tetua. Ketika dia melihat Feng Wu Chen terjebak, Tuan Mi berteriak dengan marah, lepaskan dia. Tuan Midi, orang ini telah berulang kali menghina Tuan Muda, Zuo Siu sedikit mengernyit. Dia hendak menjelaskan, tapi Tuan Midi sudah mengambil tindakan. Desir, ledakan. Tuan Midi tiba dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya, dan terjadilah ledakan. Kekuatan yang menakutkan membuat Zuo Siu terbang, menyelamatkan Feng Wu Chen di sepanjang jalan. Kekuatan yang mengerikan. Bagi seorang alkemis yang memiliki kekuatan sekuat itu, dia jelas tidak sederhana, pikir Zuo Siu dengan kaget. Zuo Siu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Midi, meskipun saya tidak tahu apa hubungan anak ini dengan menara ilahi, saya telah membawa token Dewa Surgawi ke sini hari ini. Melihat token itu sama dengan melihat orangnya saya harap Anda tidak ikut campur. 1988. Melihat urutannya sama dengan melihat orangnya. Huff, tahukah kamu siapa dia? Menatap Zuo Siu dengan tatapan garang, Kaisar pemusnahan mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya dan berteriak pada Zuo Siu. Melihat amukan penguasa kehancuran, Zuo Siu menduga identitas Feng Wu Chen tidak biasa. Setelah melirik Feng Wu Chen, Zuo Siu berkata, Tuan penguasa kehancuran, mohon pencerahannya. Kalau begitu dengarkan aku baik-baik. Dia adalah tetua tamu menara ilahi alkemis. Beraninya kamu mencoba membunuh tetua tamu menara ilahi alkemis. Penguasa kehancuran berteriak. Apa, seorang penatua tamu? Ekspresi Zuo Siu berubah. Dia memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Seorang tetua tamu, Semua orang di kediaman ilahi terkejut. Rasanya seperti sambaran petir, Meledak di telinga mereka. Sepasang mata melotot menatap Feng Wu Chen. Kepala instruktur adalah tetua tamu menara ilahi. Mata sisak laut dan yang lainnya hampir lepas dari rongganya. Mata Zuo Tian Chen juga melebar. Dia berkata dengan kaget, Dia adalah tetua tamu menara ilahi. Seorang tetua tamu, Semua instruktur tercengang. Tidak ada yang menyangka Feng Wu Chen memiliki status setinggi itu. Sebagai tetua tamu menara ilahi alkemis, Dia menurunkan statusnya dengan menjadi kepala instruktur tempat tinggal ilahi. Mereka mengira Feng Wu Chen tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala instruktur. Pada saat ini, Instruktur dan siswa kediaman ilahi akhirnya mengerti mengapa Gu Tianyang Dan ketiga tetua begitu menghormati Feng Wu Chen. Status Feng Wu Chen bahkan lebih tinggi dari Gu Tianyang dan yang lainnya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Nih Huang melintas ke sisi Feng Wu Chen dan bertanya dengan prihatin. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Saya baik-baik saja. Menguasai, Zuo Tian Chen terkejut. Hatinya sedang kacau. Nih Huang adalah alkemis jenius nomor satu di menara ilahi alkemis, Dan sekarang dia menyebut Feng Wu Chen sebagai tuannya. Kepala instruktur yang dipandang rendah oleh Zuo Tian Chen dan yang lainnya sekarang adalah murid Nih Huang. Nih Huang, Siapa namamu? Menguasai, Seluruh tubuh Zhao Qing gemetar, Dan dia langsung menjadi kaku. Nih Huang sebenarnya menyebut kepala instruktur sebagai guru. Nalankong dan Leng Wu Jue sama-sama kaget, Keringat dingin mengucur di punggung mereka. Tuan, Para mentor kediaman ilahi tercengang. Mereka membuka mulut untuk mengungkapkan keterkejutan mereka. Siapa yang menyangka bahwa jenius nomor satu dari pagoda ilahi alkemis akan menjadi murid Feng Wu Chen? Melihat Zuo Xi'u yang terkejut, Kaisar pemusnahan berteriak, Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, Aku tidak akan memberimu wajah meskipun kamu adalah dewa surgawi, Dewa penguasa dunia. Kaisar pembunuh adalah murid tertua Lord Soul Destroyer dan ahli seni terkuat di tujuh alam dewa. Dia tidak pernah takut pada dewa guru manapun. Zuo Xi'u tidak berani berbicara. Jangan berpura-pura bodoh. Kalau tidak, Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Kaisar slime raung. Zuo Xi'u buru-buru berkata, Yang mulia, Saya hanya mengikuti perintah. Kau mengikuti perintah, Kan? Saya hanya mengikuti perintah hari ini. Lord Destroyer berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari Dewa Bintang 6 meletus, Dan dia menyerang Zuo Xi'u dengan niat membunuh. Melihat ini, Ekspresi Zuo Xi'u berubah drastis. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Sayangnya, Basis budidaya Dewa Bintang 3 tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Kaisar Slay sama sekali. Sangat cepat, Ekspresi Zuo Xi'u berubah lagi. Ledakan. Of. Deng, Dengungan. Kaisar Slay mencapai Zuo Xi'u dalam sekejap mata, Dan telapak tangannya mendarat di dada Zuo Xi'u. Terjadi ledakan keras, Dan kekuatan mengerikan itu mengguncang Zuo Xi'u hingga dia memuntahkan darah. Dia dikirim terbang. Dalam sekejap mata, Kehampaan dalam jarak 100 ribu kaki runtuh, Dan langit berubah warna. Kekuatan yang sangat kejam, Zuo Xi'u terkejut. Jenderal hebat, Zuo Tian Chen terkejut. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Hanya satu serangan telapak tangan yang telah melukai Zuo Xi'u dengan parah. Terlebih lagi, Kaisar Slay telah menunjukkan belas kasihan. Jika dia benar-benar ingin membunuh Zuo Xi'u, Serangan telapak tangan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Meneguk. Melihat kekuatan yang begitu menakutkan, Semua orang menelan seteguk air liur dengan ngeri. Mereka semua ketakutan. Kekuatan Dewa Penguasa sangat menakutkan. Emosi Kaisar Slay benar-benar menakutkan, Kata Feng Wu Chen dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar Slay begitu marah. Melihat Kaisar Slay sangat marah, Para instruktur dan siswa kediaman ilahi tampak seperti baru saja melihat iblis. Bahkan Gu Tianyang dan Huang Fu Yan belum pernah melihat Kaisar Slay begitu marah. Melihat Kaisar Slay hendak menyerang lagi, Zuo Tian Chen dengan cepat berteriak, Tuan Kaisar Slay, tolong berhenti. Ini tidak ada hubungannya dengan Zuo Xi'u. Kaisar Slay tiba dalam sekejap mata dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berhenti setengah meter dari kepala Zuo Xi'u, Tetapi kekuatan Qi yang menakutkan langsung menghancurkan sejumlah besar gunung terapum di belakang Zuo Xi'u. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Zuo Xi'u menyeka darah dari sudut mulutnya dan menekan rasa takut di hatinya. Dia berkata, Tuan Kaisar Slay, saya akan segera melaporkan hal ini kepada Dewa Utama dan membiarkan dia memutuskan. Keluarkan barang lama itu. Jika dia merasa cucunya telah dihina, dia akan segera membawa Zuo Tian Chen pergi, teriak Kaisar Slay dengan marah. Zuo Xi'u menekan qi dan darah yang bergolak di tubuhnya. Dia segera membentuk segel dan mengirimkan berita itu kembali ke kuil Dewa Surgawi. Tuan menara, tidak perlu marah, kata Feng Wu Chen perlahan. Tetua Tamu, fakta bahwa Anda adalah kepala instruktur kediaman ilahi sudah tidak menghormati Anda. Dapat menerima bimbingan dari Tetua Tamu adalah keberuntungan dalam delapan masa kehidupan mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari upaya telaten Anda, dan sekarang ada siswa yang menyerangmu. Skandal macam apa ini? Bagaimana saya bisa membiarkan hal ini terjadi? Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda memiliki keberatan terhadap peraturan kediaman ilahi, segera pergi. Kaisar Slay berkata dengan marah. Kaisar Slay memelototi instruktur kediaman ilahi dan berteriak dengan marah, Anda tidak setuju dengan kepala instruktur karena menurut Anda Tetua Tamu terlalu mudah untuk menjadi kepala instruktur, bukan? Apa yang membuat Anda merasa memenuhi syarat? Tindakanmu benar-benar mengecewakanku. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan tidak ada yang berani bernapas. Tetua Tamu direkomendasikan ke kediaman ilahi olehku untuk membimbing para siswa alkemis kediaman ilahi. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi, kata Tetua Agung Mi Yuan dengan suara rendah. Sebagai seorang alkemis tingkat raja, Mi Yuan adalah alkemis terkuat di tujuh alam ilahi. Dia adalah seseorang yang bisa membuat tujuh alam ilahi bergetar dengan hentakan kakinya. Mi Yuan menatap Zuo Tianchen dan berkata dengan kecewa, Zuo Tianchen, sebagai alkemis jenius nomor satu di kediaman ilahi, kau setara dengan Mi Huang. Aku menaruh harapan besar padamu, tapi kau terlalu sombong. Sayang sekali bahwa kamu tidak memahami usaha Tetua Tamu itu. Sebaliknya, kamu malah menyerangnya. Kamu telah mengecewakanku. Penatua Agung Mi Yuan, saya, Zuo Tianchen tampak bersalah. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sendiri. Bagaimanapun, Zuo Xi'u ada di sini. Apakah ini yang harus dilakukan seorang guru? Menggunakan hinaan sebagai alasan. Sebagai seorang jenius, bukankah Anda berhak menjadi sombong? Apakah kesombongan tidak diperbolehkan? Saat Mi Yuan selesai berbicara, sebuah suara yang bermartabat dan tua terdengar. Di atas kediaman ilahi, sosok ilusi besar diam-diam muncul. Dewa tertinggi dari alam Dewa Surgawi. 1989. Aura yang luas dan agung langsung menekan aura Kaisar Pemusnahan. Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya merasa sangat tertekan oleh aura yang melonjak. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Sosok ilusi yang sangat besar itu bahkan lebih menakutkan. Itu adalah Dewa Penguasa Dunia Dewa Surgawi. Dewa Penguasa Dunia Dewa Surgawi adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah penuh kerutan. Dia terlihat baik, tapi matanya tajam dan dingin. Salam, Tuan Tuhan. Zuo Xi'u berlutut dengan hormat. Kakek, Zuo Tianchen membungkuk hormat. Meskipun Zuo Tianchen adalah Tuan Muda Istana Dewa Surgawi, dia tetap harus bersikap hormat di depan kakeknya. Idola Dharma 10.000 Mil. Pemusnahan Kaisar mengerutkan kening dan melirik sosok ilusi besar itu. Melihat Idola Dharma yang besar dan megah, para instruktur dan siswa Istana Dewa begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Pemusnahan Kaisar, saya belum pernah mendengar instruktur menghina muridnya. Pernahkah Anda menghina murid Anda? Dewa Penguasa Dunia Dewa Surgawi bertanya. Setelah terdiam sejenak, Dewa Penguasa Dunia Dewa Surgawi melanjutkan, setiap orang mempunyai kesombongan dan kesombongan. Karena kita tidak dapat menyangkal keberadaannya, mengapa kita tidak dapat memilikinya? Sebagai pengajar, bukankah kita harus menoleransi arogansi siswa kita? Huh, menyesatkan, omong kosong, pemusnahan Kaisar mendengus. Gutianyang mengerutkan kening dan berkata, Ya Tuhan, Tuhan, menoleransi kesombongan siswa adalah tipu muslihat. Itu hanya akan membawa siswa ke jalan yang salah dan bukan jalan yang benar. Keberadaan tempat tinggal ilahi adalah untuk mengubah jalan siswa yang telah pergi. Sesat. Tapi kesombongan tidak perlu dihilangkan. Selama kita berada di jalan yang benar, kita bisa menjadi sombong. Bukankah begitu? Pernahkah kamu tersesat? Dewa Penguasa Dunia Dewa Surgawi bertanya. Kaisar Tianhun, ini adalah Istana Dewa Dunia Dewa Utama. Jika menurut Anda Istana Dewa salah dalam mengajar, Anda dapat membawa cucu Anda dan pergi. Istana Dewa tidak hanya ada di Dunia Dewa Utama. Setiap Dunia Dewa memiliki satu, kata Kaisar Pemusnahan dengan tegas. Wajah Kaisar Tianhun menjadi gelap. Saya menghormati jiwa penghancuran Dewa dan memercayai kediaman Dewa. Itu sebabnya saya mempercayakan cener ke kediaman Dewa. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, bukan saja Anda tidak menghentikannya, Anda bahkan melindungi kepala instruktur. Sekarang kamu ingin aku pergi bersama cucuku. Apakah kamu mengatakan bahwa semuanya adalah kesalahan cener? Kaisar kehancuran mencibir, tetapi Anda harus memahami bahwa Penatua Tamu tidak memaksa cucu Anda untuk mengajar. Zuo Tianchen adalah orang pertama yang menolak. Anda dapat bertanya kepada siswa Istana Dewa apakah Penatua Tamu pernah mempersulit keadaan untuk seorang siswa yang menolak untuk mengajar. Zuo Tianchen lah yang memulainya. Tetua Tamu, jika kamu tidak menghinaku berkali-kali, apakah cener akan mengambil tindakan demi harga diriku? Kaisar Jiwa Surgawi bertanya dengan suara rendah. Kakek, jangan bicara lagi. Ini urusanku sendiri. Jangan ikut campur, kata Zuo Tianchen. Dia benar-benar tidak ingin melihat kakeknya terlibat konflik dengan petinggi tempat tinggal spiritual dan pagoda surgawi. Cener, ini bukan urusanmu lagi. Menghinamu berarti menghina olah Dewa Surgawi. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang menghina olah Dewa Surgawi, kata Kaisar Jiwa Surgawi dengan suara rendah. Sebagai dewa tertinggi alam surgawi, bagaimana Kaisar Jiwa Surgawi bisa ditakuti oleh Kaisar Kehancuran? Kaisar Kehancuran berkata dengan suara rendah, begitukah? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tetua Tamu Pagoda Surgawi. Kaisar Kehancuran tidak sekuat Kaisar Jiwa Surgawi, tapi dia tidak takut sama sekali. Bau mesiu yang menyengat telah menyebar. Cener, beri tahu kakek. Sebagai kepala instruktur, apakah dia melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, atau dia menghinamu? Kaisar Jiwa Surgawi bertanya, mengabaikan Kaisar Kehancuran. Kaisar Jiwa Surgawi sama sekali tidak peduli dengan Kaisar Kehancuran dan yang lainnya. Kaisar Kehancuran dan yang lainnya semua memandang Zuo Tianchen. Zuo Tianchen terdiam, dia tidak mau mengakui atau menyangkalnya, tapi lebih dari itu, dia tidak mau kalah. Jangan meragukan kata-kataku. Bisakah Yun akan melampauimu, yang disebut-sebut sebagai alkemis jenius nomor satu, dalam waktu satu bulan. Murid-muridku yang lain tidak akan lebih lemah darimu. Kata-kata Feng Wuchen muncul lagi di benak Zuo Tianchen. Zuo Tianchen sangat terluka karena kalimat ini. Dia tidak percaya bahwa jenius nomor satu di Istana Ilahi akan lebih lemah daripada murid-murid Ken Yun dan Feng Wuchen. Zuo Tianchen ingin membuktikan kepada Feng Wuchen bahwa dia tidak lebih lemah dari Ken Yun dan yang lainnya. Ketika Zuo Tianchen terdiam, Feng Wuchen yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Sejujurnya, saya tidak menghina Zuo Tianchen. Saya tidak punya hobi menghina orang lain. Saya tidak pernah memaksa murid-murid saya untuk mengajar, tapi saya punya aturan mengajar sendiri. Itu masalahnya jika dia menolak mengajar, itu tidak ada hubungannya denganku. Zuo Tianchen yang sombong dan merendahkan memang tidak cocok menjadi muridku. Sebagai kakeknya, kamu harus mengetahui hal ini lebih baik daripada kami semua. Kamu tidak perlu bertanya kepada orang lain. Jika kamu tidak tahu, maka itu milikmu masalahnya sendiri. Zuo Tianchen memang sangat berbakat. Tapi di mata saya, dia tidak punya apa-apa selain bakat. Ini pendapat saya. Saya sangat ketat dalam mengajar, jadi dia tidak memenuhi syarat. Meskipun Zuo Tianchen adalah jenius nomor satu di Istana Ilahi, dia tidak sebaik muridku. Muridku, Ken Yun, menyempurnakan ramuan pemulihan tiga kehidupan sebagai alkemis penguasa Ilahi. Kamu bisa bertanya pada Zuo Tianchen apakah dia bisa menyempurnakannya. Itu dengan alkemis kaisar Ilahi miliknya. Muridku, seorang alkemis raja Ilahi, dapat menyempurnakan artefak abadi tingkat menengah yang sebanding dengan artefak abadi tingkat tinggi. Saya mengatakan yang sebenarnya, bukan menghina. Tentu saja, jika menurut Anda itu sebuah penghinaan, Anda dapat menafsirkannya sesuka Anda. Selain Ken Yun, murid-muridku tidak lebih lemah dari cucumu. Kata-kata Feng Wuchen nyaring dan mendominasi. Dia tidak takut sama sekali. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Zuo Tianchen mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Ia merasa harga dirinya kembali diinjak-injak. Namun semakin parah, semakin dia tidak ingin menggunakan kekerasan. Dia ingin membuktikan kepada Feng Wuchen dengan kekuatannya sendiri bahwa murid Feng Wuchen tidak sebaik dia. Beraninya seorang alkemis kaisar Ilahi yang lemah berbicara begitu arogan. Wajah tua kaisar Tianhun sangat suram, dan mata lamanya memancarkan jejak kekejaman yang tak terlihat. Bocah ini sombong sekali sampai lepas kendali. Apa dia tidak tahu betapa menakutkannya tuan besar itu? Salah satu mentor memarahi dalam hatinya saat dia memandang Feng Wuchen seolah dia idiot. Dia layak menjadi tetua tamu. Selain dari alam alkemisnya yang menakutkan, dia juga memiliki lidah yang tajam. Kaisar Mi memuji dalam hatinya dan senyuman muncul di wajah lamanya. Pena tua tamu benar-benar hebat. Gu Tianyang dan yang lainnya penuh dengan pujian di hati mereka. Apakah saya berbicara omong kosong atau tidak, kita akan tahu dalam sebulan. Bakat Ken Yun tidak lebih lemah dari bakat Zuo Tianchen. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Kata-kata Feng Wuchen sekali lagi memprovokasi Zuo Tianchen. Perasaan dipandang rendah membuatnya ingin mati. Kaisar Tianhun berkata dengan dingin, tidak perlu menunggu sebulan. Mereka yang menghina Istana Ilahi harus mati. 1990 Tetua tamu menara dewa yang memindahkan, Anda harus meminta izin saya terlebih dahulu. Kaisar pembunuh adalah orang pertama yang melangkah maju. Aura dominannya muncul dari dirinya. Selayar Emperor, apakah kamu benar-benar ingin menjadikanku musuh? Kaisar Jiwa Surgawi bertanya dengan dingin. Kekuatan Dewa Bintang Sembilan dilepaskan. Kaisar Jiwa Surgawi, jangan meremehkan menara alkemis, kata Mi Yuan dengan suara rendah. Kenam Raja melangkah maju tanpa rasa takut. Kaisar Jiwa Surgawi berkata dengan nada mencemoh, saya tidak peduli dengan kalian berenam. Kaisar Jiwa Surgawi memiliki kekuatan untuk mengatakan itu. Kekuatan Dewa Bintang Sembilan bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh enam dewa. Kaisar pembunuh berteriak dengan marah. Kalau begitu, coba aku. Dengan itu, Kaisar pembunuh menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Teknik suci. Seraf bersayap enam. Bas, bas. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan melonjak keluar dari tubuh Kaisar pembunuh. Cahaya kemasan bersinar dan menyelimuti seluruh ruang gelap. Auranya langsung meroket. Ilusi Serafim bersayap enam setinggi seratus ribu kaki muncul di belakangnya. Ia memegang pedang besar yang bisa membelah langit. Auranya mendominasi. Melihat ilusi Serafim bersayap enam setinggi seratus ribu kaki, semua orang tercengang. Itu adalah dampak visual yang sangat besar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan Kaisar pembunuh telah mencapai tingkat Dewa Bintang 7. Kekuatan tempurnya meningkat satu bintang. Seperti yang diharapkan dari teknik suci. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatannya sungguh menakutkan. Feng Wuchen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik suci yang begitu menakutkan. Teknik suci Lord Slayer Emperor. Kaisar jiwa surgawi sedikit mengernyit. Dia cukup waspada dengan teknik suci ini. Gol, Gu Tianyang dan yang lainnya ketakutan. Para mentor dan siswa semuanya tercengang. Teknik suci. Seraf bersayap enam. Teknik suci. Seraf bersayap enam. Mi Yuan dan Mi Jian juga berteriak dan melakukan teknik suci yang sama. Ilusi besar Serafim bersayap enam muncul di belakang mereka. Kekuatan tempur mereka meroket. Dalam sekejap mata, mereka mencapai tingkat Dewa Bintang 6 dan Dewa Bintang 5. Tiga Seraf bersayap enam sangat mempesona di ruang gelap. Sungguh mengejutkan. Mereka tidak akan pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidup mereka. Kekuatan tempur tiga raksasa menara alkemis sangat menakutkan. Bas, bas. Tiga Overgod lainnya meletus dengan kekuatan mengerikan satu demi satu, menyebabkan ruang itu segera runtuh. Hari menjadi gelap saat ruangan bergetar hebat. Kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh dunia Dewa Utama dengan kecepatan kilat. Kemanapun ia melewatinya, berbagai kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di dunia Dewa Utama merasa ketakutan. Aura Kaisar Jiwa Surgawi, dan Aura Midi dan Mi Yuan. Apa yang telah terjadi? Di markas besar, Men Zentian tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Sesuatu terjadi di Istana Dewa. Huang Yun muncul dan melihat ke arah Istana Dewa. Ras Monyet Ilahi. Itu, seni suci penguasa penghancur jiwa, Serapim. Pemimpin klan Lei Tianyan sangat terkejut. Mengapa Kaisar Jiwa Surgawi ada di dunia Dewa Utama? Mengapa mereka bertarung dengan Master Kaisar Slaing Pagoda dan yang lainnya? Apa yang sedang terjadi? Lei Tianli kaget dan bingung. Kuil Dewa Naga. Malaikat Bersayap Enam. Ini adalah seni suci dari tiga jepretan besar Pagoda Ilahi. Ye Jianying muncul dalam sekejap dan memandang ketiga Malaikat Bersayap Enam dengan ngeri. Kekuatan yang mengerikan. Di rana apa mereka berada? Liu Qingyang bertanya dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan gemetar. Jika aku tidak salah, mereka seharusnya berada di alam Overgod. Long Tianzhou mengerutkan kening dalam-dalam. Ini, arah Istana Dewa. Ini buruk. Saudara Feng. Ekspresi Ling Xiao Xiao berubah drastis. Dia segera berlari menuju Istana Dewa. Xiao Xiao, Ling Muyun terkejut, tapi dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Sesuatu mungkin telah terjadi pada Saudara Feng. Liu Qingyang sangat khawatir. Jangan pergi. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Kamu akan mati bahkan sebelum kamu bisa mendekat. Aku akan mengawasi gadis kecil itu. Kalian semua tetap di sini, kata Ye Jianying buru-buru. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Kuil Dewa Utama. Apakah Kaisar Jiwa Surgawi telah diperingatkan? Tuan Penghancur Jiwa dan orang-orang tua bodoh itu melawan Kaisar Jiwa Surgawi demi seorang kepala sekolah. Siapa mereka? Overgod dari alam Overgod sedikit mengernyit. Kaisar Jiwa Surgawi sangat protektif. Cucunya sendiri berulang kali dihina oleh seorang guru. Bagaimana dia bisa tahan? Penatua Agung tersenyum tipis. Penguasa alam Overgod berkata, Meski begitu, orang-orang tua bodoh di pagoda ilahi itu tidak mudah untuk dihadapi. Karena penguasa penghancur jiwa, banyak pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh tujuh alam dewa bersedia memberi mereka wajah. Selain itu, mereka adalah kekuatan alkemis terkuat di tujuh alam dewa. Kaisar Jiwa Surgawi tidak akan bisa mendapatkan apapun dengan melawan mereka. Ya Tuhan, kamu benar. Melawan alkemis memang memusingkan. Kaisar Jiwa Surgawi sedikit impulsif. Pelindung itu mengangguk sedikit. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Ghost Shadow, apakah ada berita? Tanya Penatua Agung. Lord Overgod, ketiga tetua telah menemukannya, Spirit Shadow melaporkan dengan hormat. Su Yuan sedikit mengernyit. Dia melirik Ghost Shadow dan berpikir, Ghost Shadow diam-diam menyelidiki Lord Feng. Apa yang dimaksud dengan Penatua Agung? Ghost Shadow berkata dengan hormat, Tuan Feng membangun kuil Dewa Naga. Orang-orang di kuil itu semuanya berada di alam dewa. Namun, Ye Jianying juga berada di kuil Dewa Naga. Setelah itu, saya merasa Tuan Feng memiliki kekuatan ruang dan waktu di Gunung Roh Binatang. Tuan Feng memiliki saudara muda dan guru yang menakutkan di belakangnya. Saya curiga mereka mungkin berasal dari dunia ilahi ruang dan waktu. Apa, dunia ilahi ruang dan waktu? Ekspresi Overgod dan ketiga tetua berubah drastis. Itu benar sekali. Dunia ilahi ruang dan waktu serta tujuh alam dewa telah damai selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa tidak mencurigainya. Namun, ini hanyalah dugaan awal saya. Setelah itu, saya menemukan bahwa orang-orang di kuil Dewa Naga masih memiliki sisa aura tanah terlupakan. Setelah itu, saya pergi ke alam surga dan menemukan bahwa kuil Dewa Naga juga ada di sana, kata hantu bayangan dengan hormat. Kuil Dewa Naga, alam surga juga punya. Wajah Overgod menjadi gelap. Mungkinkah Tuan Feng adalah seru Grand Elder? Bagaimana mungkin? Su Yuan terkejut. Ghost Shadow berkata dengan hormat, Astaga, Tuan Feng pergi ke tanah terlupakan dua kali. Di permukaan, dia bekerja untuk guru. Namun, saya khawatir bukan itu masalahnya. Saya menggabungkan kekuatan kesengsaraan surgawi yang melemah dengan auranya. Dari tanah terlupakan orang-orang di kuil Dewa Naga. Kesimpulannya adalah Tuan Feng melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk memungkinkan orang-orang di kuil Dewa Naga naik ke alam Dewa dari negeri yang terlupakan. Orang-orang dari negeri yang terlupakan. Su Yuan tercengang. Tidak masuk akal. Ini sungguh keterlaluan. Beraninya kamu menipuku. Dewa yang berdaulat menjadi murka ketika mendengar hal ini. Overgod? Ini harus segera dilaporkan ke Great Overgod. Kata hantu bayangan dengan hormat. Apa yang terjadi di kediaman dewa juga berhubungan dengan Tuan Feng. Tuan Feng adalah kepala guru kediaman dewa dan juga tetua tamu menara dewa alkemis. Tuan Tianhun dan Tuan Penghancur menyerang karena dia. Lanjut Ghost Shadow. Ini buruk. Tuan Tianhun dalam bahaya. Ekspresi Overgod berubah. Terima kasih.